Atau yang bisa kita sebut cordless clipper. Di mana cordless clipper ini perbedaannya kenapa dengan yang ada kabel? Ketika bicara clipper di Indonesia, menggunakan listrik yang tidak stabil di corded clipper atau clipper dengan kabel akan membuat potongan rambut tidak konsisten atau inkonsisten. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Anda untuk membeli kabel clipper tanpa kabel seperti yang ada di sini. Kenapa Kak Kevin harus dua clipper? Dua clipper memudahkan kita untuk sewaktu-waktu apabila clipper baterai ini habis, kita bisa menggantinya secara cepat tanpa menunggu waktu yang lama untuk mengecas clipper tersebut. Kedua clipper ini saya juga menggunakan blade yang berbeda atau besi yang berbeda. Kalau Anda lihat lebih dekat secara zoom, kita bisa sebut dengan ini sebutan taper blade. Di mana taper blade berfungsi untuk membuat blending atau membuat gradasi. Atau menyambungkan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bisa lihat bahwa clipper tidak tegak lurus 90 derajat, tapi dia akan membelok sedikit sebesar 45 derajat ke arah sini. Yang memudahkan kita untuk melakukan blending dengan teknik C-move atau huruf C.